Halo Sob semuanya, selamat pagi, selamat kalian untuk beraktivitas, oke? Balik lagi disini tentunya bersama Nuni Sob Nuni sebetulnya masih ngantuk banget Oke, di konten kali ini Nuni mau membahas tentang makanan Makanan khas daerah Eh kalau nggak salah Nuni udah pernah bahas tentang konten makanan ini Tapi ini brandnya lebih, wah Makanannya lebih rekomen Lebih membuat kalian harus mencicipinya, harus membelinya Makanya sebelum, supaya kalian harus membelinya, harus mencicipinya, harus menikmatinya Harus apa lagi, pokoknya harus lah Harus yang positif-positif tentang makanan ini Karena makanan ini sudah terkena lama Sob Sudah apa ya, bisa dibilang Sudah legend lah di kota tersebut Yaitu adalah Lumpia Ci Meme, oke? Nih, 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 nih Ini gue belinya yang Frozen food Frozen yang Ya masih belum digoreng sama sekali Maupun setengah matang Ataupun matang Kemasannya berbentuknya kayak gini Ini kemasan fixically Luar kotak box luarnya Di dalamnya kan udah gue buka tuh Contohnya gue udah dapet gambar yang Ada di thumbnail ini Ada di thumbnail ini Ada di thumbnail ini, oke? Menurut gue tapi packagingnya ini rapi banget Ini walaupun kemasannya kayak gini Ntar di Solasi lagi ya Disolatif lagi keliling Disolatif keliling lagi Di dalamnya ada packaging-packaging Kalau untuk yang masih Frozen Untuk dari lumpianya tersebut Masih dalam packing rapi Rapet Dengan tertata Dan saus-sausnya Cabai-cabainya Terus acar-acar timunnya Ditaruh, dirapikan dengan baik Dikemas dengan baik Dan dipisahkan dengan baik Oke Sob Pokoknya secara packaging ini Lumpia Ci Meme Walaupun gue kan ada Adeknya temen gue Yang lagi dinas kerja ke Semarang Alhamdulillahnya bisa dititipin Sob Dan gue Menitipkan dua Makanan Yang lagi Yang apa ya Yang ter Yang cukup terkenal Yang terkenal lah Di Semarang Kalau lumpia Ci Meme ini Mungkin kalian semua berpendapat Sama seperti gue Kalau lumpia Ci Meme ini Merupakan salah satu lumpia Yang terbaik Di Kota Semarang Oke Oke ini aja Di piring Sudah ada dua lumpia Yang sudah menunggu goreng Disini ada Lumpianya tentunya Ada cabai rawitnya Terus ada sausnya Yang mana kelihatan Pokoknya nanti di tunel kelihatan Yang gue tumpahin sengaja Itu gue tumpahinnya sengaja Sausnya teksturnya Agak kental Sob Enggak cair banget Cair sih Maksudnya Oke Ini ada Acar timurnya Nih buat kalian yang mungkin Pas gue miringin Enggak kelihatan Tuh kan kelihatan Ada acar timurnya Nah satu lagi Yang Yang apa ya Yang daun itu Daun apa ya Kayak daun bawang gitu Yang Untuk menghilangkan rasa amis Dan pesing rebungnya Kalau lumpianya semarah kan ada Kayak daun bawangnya gitu Atau apa ya Namanya gue lupa Digikit gitu Tapi itu Tadi teksturnya layu Karena Pas pertama dateng Lumpianya langsung Bareng-bareng gue masukin ke kulkas Jadi Ya teksturnya Udah layu gitu Jadi Ya sebetulnya Enggak gue tampilnya aja Tapi udah gue makan Tiga biji Pempat biji tadi Terus gue sekalian bikinin Nyokap gue Buat berangkat kerja Yang udah gue Ya Tata-tata Pagi-pagi udah ribet Langsung aja Langsung aja Tanpa menuju Menunggu Panjang lebar Bismillahirrahmanirrahim Lahap Lahap Ini lumpianya Gue gorengnya Rada gosong Sorry Tadi ditinggal Untuk membenahi-membenahi Yang lainnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Cabai rawit Cabai rawit Benar padat banget Sob Rebungnya Lumpia Semarang Tebung Rebungnya Benar-benar Powerful Ditambah dengan Yang lain-lainnya Berasa padat banget Nih Isian dalemnya Isian dalemnya Rasanya ada Manis-manisnya gitu Oh iya Sob Sambil ngomongin Sedikit harganya Isi Nempek Gue Ngasih Nitip Ade Nya Temen gue Itu Harganya Gue ngasih berapa ya Lumpia Yang lumpia 150 ribu Sob Gedenya Satu Pisisnya Segini Sob Acar Acar timun Dari lumpiannya Sendiri Isiannya Manisnya Dapet banget Ditambah Dengan Tekstur Saosnya Gurinya Mengikuti Kulitnya Yang kena Basah Saosnya Gue Makan Enak Sob Ini Bener 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 Enak Padet Banget Oh iya Di Lumpia Cik Meme Ini Dia Kalau gak Salah Jualan Udah Generasi Keberapa Generasi Ketiga Sob Tolong Koreksi Kalau Nunu Salah Ya Sob Ya Jualan Pokoknya Udah Lama Banget Dia Udah Nerusin Yang Generasi Ketiganya Di Semarang Termasuk Tempat Lumpia Yang Gokil Rame Rame Walaupun Dimakan Lumpia Goreng Asli Semarang Gila Rasanya Perpaduan Rasa Manis Dan Gurihnya Di Mulut Lo Sob Kacau Kacau Ini kulitnya Jadi Nggak Berasa Terlalu Apa Nya Crunchy Garing Karena Isiannya Bener Bener Tebel Bener Bener Padat Juga Mempengaruhi Tekstur Kulit Kalau Setau Gue Kayak Gitu Sob Tidak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.